Intro Bismillahirrahmanirrahim Mayahdihillahu fahuwal muhtad wa mayudlil falan tajidalahu waliyya mursyida Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Kaum muslimin, para pemirsa, salam tipi Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam kitab syarah kitab utauhid Tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ke istiqomahan Di dalam mempelajari agama Islam ini Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita hidayah Untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya pembahasan kita Kajian kita adalah kajian yang amat sangat urgen Karena dia berkaitan tentang fondasi di dalam agama kita Ya bagaimana tidak Tetkala fondasi itu tidak kuat Maka bangunan yang diatasnya juga akan rubuh Ya layaknya seperti bangunan Maka hal yang paling pertama diperkuat itu adalah fondasinya Ya kemudian Tetkala fondasi itu sudah kuat dan kokoh Menancap di muka bumi Maka mulailah dibangun diatasnya bangunan Ya dinding, atap, dan seterusnya Demikian pula pembahasan kita Berkaitan tentang tawhid Ini merupakan fondasi seorang muslim Ya sebelum dia membangun amalan-amalannya Apabila fondasinya kuat Tauhidnya kuat Maka amalan-amalan yang dibangun diatasnya pun akan kuat Dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun apabila fondasinya itu tidak kuat, tidak benar Maka amalan sebanyak apapun Sebaik apapun Itu tidaklah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya sering kita katakan Dan kita ulang-ulang Untuk kita benar-benar memberikan Waktu dan keseriusan untuk mempelajari materi kita ini Pembahasan kita ini sangat urgen Terlebih lagi kita di tengah-tengah Kaum, umat yang memang ilmu itu Sangat sedikit yang memilikinya Sangat sedikit yang memperhatikannya Dan sedikit pula yang mengamalkannya Karena hanya bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagi mereka yang Allah berikan hidayah Untuk mencintai agama Islam Demikian pula mempelajarinya Dan mengamalkannya Tidak semua Orang itu mencintai Agama Islam Demikian pula tidak Ataupun tidak mengamalkannya Dengan baik dan benar Oleh karenanya orang-orang Yang diberikan Hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai agamanya Mencintai ilmu Agama Islam Dan mempelajarinya Serta mengamalkannya Ini merupakan Taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat besar Yang sudah sepantasnya disyukuri Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala Menambahnya Kau muslimin Para pemirsa Salam tibi Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan Sebelumnya telah kita bahas Beberapa hal Yang berkaitan tentang Praktik-praktik perbuatan kesyirikan Seperti bertabaruk Demikian pula Bernadar Kepada selain Allah Demikian pula telah kita jelaskan Menyembelih Kepada selain Allah Yang mana semua itu adalah Amalan ataupun Perbuatan Praktik-praktik kesyirikan Yang zahir Menggunakan Anggota badan Ada pun pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Berkaitan tentang Praktik Kesyirikan Yang Menggunakan Ataupun yang Terlibat padanya Hati Seperti judul yang akan kita bacakan ini Termasuk Praktik kesyirikan Yaitu Memohon perlindungan Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Memohon perlindungan Ya Walaupun dia Menggunakan Lisan Akan tetapi sangat erat Kaitannya dengan hati Ya Dengan keyakinan Ya Tadkala seseorang memohon Tolongan Ataupun perlindungan Maka Lisannya Mengatakan Dan hatinya Meyakini Ya Karena kita katakan tadi Kesyirikan Model ini Sangat berkaitan dengan hati Ya Kaum muslimin Yang dirahmati Dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita Ya Jauh Membahas Ya Tentang Tema yang kita bacakan ini Kita akan sedikit Mengupas Apa itu Al-Istia'adah Al-Istia'adah Ini Di dalam Wazan Bahasa Arab Dari Istif'alah Atau Istif'al Yang di dalam Mayoritas artinya itu Bermakna Tolap Ya Seperti nanti kita temui Ya Istighfar Istighothah Isti'anah Yang itu semuanya Bermakna Memohon Ataupun meminta Ya Demikian pula Al-Istia'adah Artinya itu Meminta Perlindungan Ya Meminta Perlindungan dari Sesuatu yang Tidak disukai Ya Sesuatu yang Tidak Disenangi Ya Marah bahaya Dan lain sebagainya Ya Jadi Al-Istia'adah itu Artinya Memohon Perlindungan Kepada Ya Sesuatu Untuk Dilundungi Dari Suatu yang Tidak disukai Ya Dan di dalam Bab ini Minashirki Al-Istia'adatu Bi ghairillah Termasuk Praktik Kesirikan Tadkalah Seseorang itu Memohon Perlindungan Kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tentunya Pembahasan ini Cukup luas Kita akan Berusaha Memaparkan Hal-hal yang penting Yang berkaitan Tentang Ya tema Kita ini Para ulama Membagikan Ya Istia'adah itu Setidaknya menjadi Dua bagian Ya Pertama Terhadap Ya Memohon Perlindungan Terhadap Suatu hal Yang Manusia itu Mampu Melakukannya Ya Manusia Mampu Melakukannya Misalnya Seseorang Berlindung Kepada Misalnya Kejahatan Ya Di jalan raya Misalnya Ya Maka dia minta Pertolongan Perlindungan Kepada Pihak berwajib Ya Kepada Aparat Maka Ini Adalah Memohon Perlindungan Yang Dibolehkan Karena Dia adalah Suatu hal Yang Disanggupi Oleh manusia Ya Jadi Tadkala Seseorang Datang Meminta Pertolongan Perlindungan Kepada Orang lain Yang dia itu Mampu Ya melakukannya Maka ini Tidak masuk Di dalam Bahasan kita Yang termasuk Kedalam Kesirikan Yang termasuk Di dalam Kesirikan Itu Tadkala Seseorang Memohon Perlindungan Kepada Selain Allah Yang mana Orang tersebut Tidak Akan Mampu Melakukannya Ya Seperti Misalnya Seseorang Memohon Perlindungan Agar tidak Masuk ke Dalam Raka Memohon Perlindungan Kepada Orang Lain Mana mungkin Tidak ada yang Bisa Melindungi Seseorang Dari Azab Apin Raka Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saja Ataupun Seseorang Memohon Perlindungan Dari Ya Penyakit Yang Berbahaya Tidak Ada yang Bisa Ya Jadi Pembahasan Kita Yang dimaksud Disini Yang termasuk Kedalam Kesirikan Adalah Tadkala Seseorang Memohon Pertolongan Kepada Orang Ataupun Kepada Apapun Itu Yang mana Orang tersebut Tidak Mampu Melakukannya Ada pun Tadkala Seseorang Tersebut Mampu Melakukannya Suatu hal Yang wajar Maka Yang demikian Itu Bukanlah Termasuk Di dalam Praktik Kesirikan Jadi Itu Poin Poin Penting Sebelum Kita Masuk Kedalam Pembahasan Ini Kau Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penulis Setidaknya Membawakan Dua Dalil Yang Pertama Dari Ayat Al-Quran Al-Karim Dan Yang Berikutnya Dari Hadis Nabi Sallallahu Al-Sallam Maka Kita Bacakan Dalil Yang Pertama Yang Dibawakan Oleh Penulis Ya Dalam Al-Quran Berfirman Wa Annahu Kana Rijalum Minal Insia Udhu Nabi Rijalim Minal Jinn Pazaduhum Rahaka Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Dahulu Ada Sekelompok Manusia Yang Mana Mereka Minta Perlindungan Kepada Sekelompok Jin Maka Perbuatan Mereka Itu Tidaklah Menambah Kepada Mereka Kecuali Rasa Takut Saja Ya Allah Mengisahkan Mengabarkan Bahwasannya Terdahulu Ya Dan Allah Mencelah Ya Sekelompok Orang Ini Mereka Memohon Perlindungan Kepada Sekelompok Jin Ya Dan Perbuatan Mereka Ini Tidaklah Menambah Kepada Mereka Kecuali Rasa Takut Dan Rasa Takut Itulah Yang Membuat Seseorang Itu Senantiasa Bergantung Kepada Hal Tersebut Ya Jadi Syaitanlah Yang membuat Rasa Takut Yang ada Di dalam Hati Orang-orang Tersebut Sehingga Dengan Rasa Takut Itu Dia Tidak Bisa Berlepas Senantiasa Ia Ingin Meminta Pertolongan Kepada Kepada Syaitan Demikianlah Syaitan Itu Membuat Jebakan Langkah-langkah Yang terkadang Manusia Tidak Sadar Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jeda Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasul Lahi Amma Ba'du Qawm Muslimin Para Pemirsa Salam TV Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kembali Kita Melanjutkan Kajian Kita Masih Di dalam Tema Termaksud Di dalam Praktik Kesirikan Seseorang Itu Beristia'adah Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Istia'adah Sebagaimana Telah kita Jelaskan Yaitu Seseorang Memohon Perlindungan Dari Hal-hal Yang dia Tidak Sukai Maka Tadkala Seseorang Memohon Perlindungan Dari Hal-hal Yang dia Tidak Sukai Kepada Selain Allah Ya Dan Orang Tersebut Tidak Mampu Melakukannya Maka Dia bisa Terjerumus Kedalam Kesirikan Ya Dan Perlu Juga Kita Garis Bawahi Bahwasannya Al-Istia'adah Minul Ibadah Istia'adah Itu Termasuk Daripada Ibadah Termasuk Daripada Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Karenanya Kita dapati Dalam Al-Quran Allah Memerintahkan Nabinya Untuk Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Hal-hal Yang Tidak Disukai Ya Misalnya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Qul A'udhu Bi Rabbil Falaq Ya Katakannya Muhammad Aku Berlindung Ya Kepada Rabb Subuh Waktu Subuh Ya Berlindung Tetap Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Di dalam Ayat yang Lain Qul A'udhu Bi Rabbil Nas Ya Katakannya Muhammad Aku Berlindung Kepada Rabbnya Manusia Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Isti'adah Ini Termasuk Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Daripada Ibadah Dan Dia harus Ditujukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Ditujukan Kepada Selain Allah Dipalingkan Kepada Selain Allah Maka Disitulah Letak Kesirikannya Ya Masih Kita Temui Di Sebagian Kalangan Ya Tadkala Mendatangi Suatu Tempat Yang Mereka Anggap Itu Tempat Yang Berbahaya Yang Angker Misalnya Mereka Memohon Perlindungan Dari Dari Marah Bahaya Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Ya Dengan Ucapan Mereka Misalnya Ya Mohon Maaf Penunggu Ini Dan Penunggu Itu Mohon Perlindungannya Penunggu Tempat Ini Dan Seterusnya Ya Padahal Yang Mampu Menahan Marah Bahaya Itu Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tujukanlah Permintaan Perlindungan Itu Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Tadkala Kita Takut Terhadap Sesuatu Apapun Itu Ya Berusahlah Yang Pertama Kali Kita Mohon Perlindungan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Misalnya kita Takut Dari Suatu Penyakit Takut Dari Ya Kemiskinan Misalnya Marah Bahaya Ya Maka Mohon Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mohonlah Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Adalah Zat Yang Menerima Doa Kita Yang Menerima Permintaan Kita Kau Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Poin Yang Harus Kita Garis Bawahi Bahasannya Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Zat Yang Maha Kuat Zat Yang Maha Kuasa Maha Mampu Melakukan Apapun Tadkala Ini Telah Kuat Tertancap Di Dalam Benak Kita Masing-masing Apakah Mungkin Kita Memohon Perlindungan Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Maka Yang Perlu Kita Kuatkan Yang Perlu Kita Tancapkan Dalam Hati Kita Adalah Keyakinan Bahasanya Allah Subhanahu Wata'ala Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Yang Bisa Memberikan Manfaat Hanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Yang Bisa Menolak Mudarat Hanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Ini yang harus Kita Kokohkan Di dalam Hati Kita Masing-masing Dan Ini adalah Tujuan Kita Mempelajari Kitab Tauhid Ini Supaya Semakin Kuat Keyakinan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tadkala Keyakinan Itu Kuat Otomatis Badan Kita Ini Lisan Kita Hati Kita Tidak Akan Mungkin Berpaling Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Karena Lisan Itu Akan Tunduk Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kita Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Keyakinan Kita Demikian Pula Badan Kita 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 Tunduk Tunduk Dengan Apa Yang Kita Yakini Bukan Lisan Kita Yang Kita Perbaiki Dan Tangan Hati Kita Keyakinan Kita Kepada Allah Ya Kaum Muslimin Yang Dirahmati Dan Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kembali Kita Ke Pembahasan Kita Sebagaimana Telah Kita Bacakan Tadi Dalam Yang Pertama Di Dalam Al-jin Ayat 6 Bahasanya Allah Subhanahu Wata'ala Mengabarkan Terdahulu Ada Sekelompok Manusia Memohon Perlindungan Kepada Sekelompok Jin Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Bahasanya Dahulu Ada Sekelompok Manusia Memohon Perlindungan Kepada Sekelompok Jin Maka Permintaan Mereka Itu Tidaklah Menambah Kepada Mereka Kecuali Rasa Takut Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Ayat Ini Mencelah Orang-orang Mushrik Pada Zaman Jahiliya Karena Dahulu Mereka Itu Memohon Perlindungan Kepada Jin Wal Wal Muradu Bih Makan Yaf'alunah Min Kau Lir Rajul Iza Nazal Bi Wadin Yaitu Ucapan Mereka Tadkala Melewati Suatu Tempat Suatu Lembah Mereka 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 lakukan terdahulu orang-orang musyrikin ya terkala melewati suatu tempat, suatu lembah, mereka berlindung kepada penunggu tempat tersebut. Mungkin kalau di tempat kita mengucapkan kata-kata mohon maaf saya mau lewat, jangan diganggu dan yang semisal dengan itu. Padahal tidak ada orang di situ. Jadi mereka berlindung ya dari rasa takut, dari marah bahaya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan orang pertama yang berlindung kepada jin itu adalah sebagian kaum dari ahli Yaman, dari orang-orang Yaman. Kemudian dari Bani Hanifa Kemudian tersebarlah ungkapan yang demikian itu di Arab. falamma ja'al islam a'adzubillah wacarakuhum maka tatkala datang islam maka islam itu memerangi yang demikian itu. Ya bahwasannya memohon perlindungan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sebagaimana telah kita paparkan tadi bahwasannya perlindungan ataupun isti'adah itu bagian daripada ibadah. dan kalau dipalingkan kepada surat Allah subhanahu wa ta'ala disitulah letak kesyirikannya. فَزَادُهُمْ رَحَاكَوْ يَعْنِي فَزَادَ الْجِنُّ الْإِنْسِ لَمَّا اسْتَعَاذُ بِهِمْ خَوْفًا وَذُؤْرًا حَتَّ يَسْتَمِرُ فِي الْإِسْتِعَاذَ بِهِمْ Jadi perbuatan mereka itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali rasa takut saja. Yang dengan rasa takut itulah mereka senantiasa memohon perlindungan kepada ya kepada jin tadi itu. Jadi jin itu ia menghambuskan rasa takut kepada manusia yang memohon perlindungan kepadanya. Oleh karenanya mohonlah perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tatkala kita memohon perlindungan kepada Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Kita tidak akan pernah takut. Ya bukankah Allah مُدَبِّرْ كُلَّ شَيْءٍ Allah yang mengatur alam jagad ini. Semua yang di langit dan di bumi ini tunduk dan patuh atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu memberikan kita marah bahaya kecuali atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maka tatkala kita bermohon kepada Allah berlindung kepada Allah kita berlindung kepada zat yang maha kuat. Ya. Tidak ada yang mampu menolak marah bahaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam tafsir yang lain bahwasannya pazaduhum rohaqo ya itu maksudnya manusia menambah rasa sombong para jin. Ya. Karena manusia itu memohon perlindungan kepadanya sehingga jin ini pun menjadi ya lebih merasa sombong dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah dua tafsir yang menyebutkan tentang makna rohaqo. yang pertama tadi menambah rasa takut dan yang kedua merasa rasa sombong mereka. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah dalil yang pertama. Ya. Yang menjelaskan tentang permasalahan al-istia'adah. Yang intinya Allah subhanahu wa ta'ala menjelah orang-orang yang beristia'adah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapapun. Ya. Dan kita garis bawahi tadi terhadap hal-hal yang tidak disanggupi manusia. Ya. Ada pun hal-hal yang disanggupi manusia ya sebagaimana telah kita contohkan tadi misalnya takut dari ya marah bahaya misalnya di jalan marah bahaya misalnya di suatu tempat di desa kemudian dia datang kepada pemimpin di desa itu meminta perlindungan. ini hal yang disanggupi oleh pemimpin desa tersebut untuk memberikan perlindungan. Maka tatkala seseorang meminta perlindungan kepadanya ini tidak dikatakan berbuat kesirikan. Ya. Jadi yang termasuk ke dalam perbuatan kesirikan itu tatkala dia meminta perlindungan dari sesuatu yang manusia tidak sanggup untuk melakukannya. seperti tadi telah kita sebutkan dari misalnya dari berlindung dari azab neraka dari ya sakit dari wabah ya itu tidak ada yang bisa melindunginya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka tatkala itu dipalingkan ditujukan kepada selain Allah disitulah seseorang bisa terjerumus ke dalam kesirikan. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jidah berikutnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala Rasulullah yang mabadu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa Salam TV dimanapun berada kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tema termasuk dalam praktik kesirikan seseorang beristia'adah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala telah kita bacakan tadi dalil yang pertama dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-jin kemudian yang berikutnya kita akan bacakan hadis dari Nabi kita Muhammad dia berkata dia berkata kemudian doa satu zikir yang teramat 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 sangat penting ya tatkala seseorang mendatangi suatu tempat ya menyinggahi suatu tempat ya suatu rumah misalnya suatu ruangan ya maka dia bacakan tempat zikir ini maka tidak akan mendapatkan mara bahaya dari manapun juga yaitu zikir aku berlindung ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari ya apapun mara bahaya yang Allah ciptakan ya ini adalah doa zikir yang sudah kita hafal ya tinggal kita terus mempraktekannya kita terapkan ya ya tatkala kita misalnya ke suatu tempat ataupun kita masuk ke dalam rumah suatu tempat yang baru kita datangi maka kita baca zikir ini tatkala kita takut dari mara bahaya karena di dalam doa ini di dalam zikir ini terkandung ya makna yang terlambat dalam ya dimana seseorang bermohon kepada zat yang maha kuat ya dengan kalimat kalimat Allah dari segala macam mara bahaya ya wahada wa'adun minan nabi sallallahu alaihi salatu wassalam la yantik anil hawa ini adalah janji dari nabi kita sallallahu alaihi sallallahu alaihi bahwasannya orang yang membaca zikir ini tidak akan mendapatkan mara bahaya ini janji dari nabi kita muhammad sallallahu alaihi sallallahu dan nabi kita tentunya tidaklah berbicara itu dengan hawa nafsunya melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya ya jadi ini adalah janji yang benar yang tidak perlu diragukan lagi karena diucapkan oleh sebaik-baik manusia yaitu nabi kita muhammad sallallahu alaihi sallallahu yang tentunya mendapatkan bimbingan dari Allah sallallahu wa ta'ala maka jangan lagi ragu jangan lagi malas untuk membaca zikir ini ya bahkan kita juga diperintahkan untuk membacanya tatkala memasuki waktu sore supaya kita terlindung dari segala macam keburukan segala macam marah bahaya ya jadi jangan hanya kita berlindung itu dari sesuatu yang kita bisa pikirkan dengan akal pikiran kita ya misalnya seseorang takut tertimpa penyakit ini lantas dia pun menjauhi makanan ini makanan itu dan seterusnya yang sifatnya fisik saja namun juga yang terpenting yaitu meminta kepada Rabbul Alamin meminta perlindungan kepada Allah ya dan ini yang paling utama seharusnya ya kebanyakan orang memberikan prioritasnya terlalu besar terhadap hal-hal yang sifatnya fisik sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi adapun di sisi yang satunya memintanya kepada Allah itu sebagian itu meremehkan atau sebagian itu sama sekali tidak memperhatikannya ya padahal telah kita bacakan tadi memohon perlindungan adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala artinya patutkala seseorang melakukannya hanya kepada Allah dia akan mendapatkan ganjaran selain dia dilindungi oleh zat yang maha kuat dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala atas keyakinannya itu keyakinan yang bisa melindungi hanya Allah subhanahu wa ta'ala kita meyakini hal tersebut bahwasannya segala sesuatu yang diperintahkan Allah kemudian didaksanakan oleh manusia maka manusia akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memungkiri hal tersebut ya namun prakteknya maka kita intropeksi masing-masing sudahkah benar-benar kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ataukah masih ada ya sedikit keyakinan di dalam hati kita ya bahwasannya disana ada that line yang bisa mengangkat menolong melindungi kita dari marah bahaya kaum muslimin yang dirhamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini adalah janji dari Nabi kita salallahu alaihi wasalam dan Nabi kita tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu ya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ya barang siapa yang melajimkan doa ini membacanya meyakininya maka dia akan terjaga dari Allah subhanahu wa ta'ala hatta yarhal min manzilih dhalib sampai dia pergi dari suatu tempat yang dia singgahi tadi ini janji dari Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam ya kita misalnya mendatangi suatu tempat yang mungkin kita mengamati tempat yang baru yang kita tidak merasa aman misalnya ya dari binatang buas dari gangguan orang gangguan musuh ya barang-barang yang berbahaya maka kita baca zikir yang satu ini maka janjinya ya janji dari Nabi kita kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada yang bisa memberikan kita mudarat sampai kita berlalu dari tempat tersebut al-maksud annal istia'ad ihtima'un billah wafihi anna hadha zikir yufidul muslim ya jadi maksud dari doa ini adalah adanya disana penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya dan bahwasannya doa ini itu teramat sangat memberikan manfaat kepada seorang muslim walaupun lafalnya itu sangat ringkas namun faedahnya sangat laluas ya a'udhu bi kalimat illah hitam min syarri makhalak ya sangat ringkas namun faedahnya seseorang akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuat ya bayangkan terkara seseorang mendapatkan perlindungan dari Allah siapa yang bisa memberikan dia mudarat siapa yang lebih kuat dari Allah subhanahu wa ta'ala semua makhluk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala manusia mendapatkan perlindungan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mampu memberikannya bahaya dengan doa yang ringkas ini ya dengan doa yang sederhana yang pendek ini seseorang mendapatkan faedah yang teramat sangat luas kemudian setiap muslim itu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia selain dia berbaik sangka kepada Allah dia membaca zikir ini dan dia berkeyakinan bahwa zikir tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya dan bahwasannya dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka barang siapa yang benar-benar mengucapkan dan membaca zikir ini dengan jujur bukan hanya di lesan saja namun dia memang ikhlas mengucapkannya benar-benar dia berlindung kepada Allah jadi bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan tanpa dipahami dia paham dengan ucapan ini dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian ditambah dia juga membenarkan Rasulullah s.a.w. maka dia akan mendapatkan fadilah yang telah kita sebutkan tadi dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dia akan mendapatkan penjagaan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala intinya di dalam dalil yang kedua ini Nabi kita s.a.w. mengajarkan kepada kita untuk kita berlindung ya memohon perlindungan ya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi cara kita berlindung juga itu sudah digariskan sudah diajarkan di dalam agama ini ya tentunya marah bahaya ya demikian pula sesuatu yang tidak kita sukai itu silip berganti akan ada dan akan datang ya dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya dari mana datangnya ya maka kewajiban kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita berlindung kepada diri kita sendiri ataupun kita berlindung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala diri kita dan apapun selain Allah itu lemah ya tidak memiliki daya dan kekuatan tidak tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kita tujukanlah istiadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja di dalam semua lini kehidupan kita ya kita mohon perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik itu kita misalnya dari masalah-masalah ataupun bahaya-bahaya yang sifatnya dunia ataupun dari ya masalah ataupun bahaya yang sifatnya akhirat ya dunia misalnya tadi telah kita sebutkan penyakit ya kefakiran ya dan lain sebagainya demikian pula dalam permasalahan akhirat misalnya seseorang takut masuk ke dalam ya api neraka takut syuksa kubur dan lain sebagainya maka kesemuanya itu hendaklah kita tujukan kita tujukan perlindungan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga yang kita sampaikan ini memberikan referensi bagi kita menambah ilmu bagi kita semua untuk kita terus ya berada di jalan yang lurus di jalan yang diridoy oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap kuat memegang tawhid ini sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang bisa kita sampaikan waakhiru da'wah dan alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa